Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karawang hingga hari ke-9 banjir, ada 1.336 warga terdampak banjir luapan sungai Citarum dan sungai Cibabet. Dengan total jumlah rumah yang terhadap banjir mencapai 348 rumah yang tersebar di Dusun Pangasinan dan Dusun Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, dan Dusun Lemah Duhur, Desa Sukamakmur, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Saat ini warga mengungsi ke sejumlah tempat seperti aula kantor desa, bangunan-bangunan sekolah, rumah-rumah warga yang tidak banjir, dan ditanggul-tanggul sungai dengan membangun saung atau gubuk. Untuk memenuhi kebutuhan para korban banjir, Dina Sosial Kabupaten Karawan membangun dapur umum. Dalam sekali masa, Dina Sosial harus menyediakan 1 pintal beras dan kadang lebih. Pak, dalam sehari dari Kemensos ini menyediakan berapa? Kilo nasi. Dari sehari kita beras itu 100 luk. Sekintal berarti ya? Sekintal, sekintal. Untuk kebutuhan lauk pauknya? Kebutuhan lauk pauknya dimasak oleh KSB yang ada di belakang Desa Karangligar, karena di bahasa sini hidrasosial hanya nasinya saja. Itu untuk mencukupi berapa pengungsi, Pak? Apanya? Untuk satu pintal ini untuk mencukupi berapa pengungsi? Itu sampai 1.500. 1.500? Setiap hari, Pak. Setiap hari. Selain kebutuhan makan dan minum, Dina Sosial menyediakan air bersih dengan membuat toilet portable dan menyediakan drum-drum air yang disebar di tiga titik lokasi.